KPK kembali memanggil beberapa pejabat di lingkungan PT Pelindo 2. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus pengadaan K-Container Crane atau QCC yang menjerat Direktur Utama Pelindo 2, RJ Lino. Kedua saksi tersebut adalah mantan Direktur Operasi dan Teknik Pelindo 2, Ferialdi Nurlan, serta Kepala Biro Pengadaan Pelindo 2 tahun 2014, Wahyu Hardianto. Ferialdi sebenarnya telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane. Lino disangka telah melakukan penunjukan langsung pembelian QCC hingga merugikan negara sebesar 60 miliar rupiah. Hampir tiga minggu sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mantan Direktur Utama PT Pelindo 2, RJ Lino masih belum diperiksa. Bahkan Lino lebih dulu mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan Lino rencananya akan dilaksanakan pada 11 Januari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.